Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini Aurora akan membawakan sebuah cerita yang luar biasa Teman-teman kita tau kan bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman yang memiliki hati sangat mulia Seperti kisah yang akan Aurora bawakan hari ini Dengarkan baik-baik ya kawan Cerita ini dimulai ketika Pagi hari di kota Madinah Di bawah kepemimpinan Rasulullah Kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai dan hidup damai dalam nama Islam Namun tidak dengan seorang pahamis Yaudi Putak Yang selalu duduk di sudut pasar kota Madinah Hei orang-orang Madinah Muhammad itu Tentang sihir yang dapat menikmati orang lain Dengan kata-katanya Ucap pemimpinan itu Karena pelakunya yang sering membina Nabi Membuat pemimpinan itu Tidak disukai oleh seluruh penduduk Madinah Terkecuali pada satu orang Enak sekali makanan ini Terima kasih Tuhan Belum pernah aku bertemu dengan seseorang Yang memperlukkan aku sebaik ini Ucap pemimpinan itu Ya teman-teman Ialah Rasulullah Yang setiap hari memberi makanan kepada pemimpinan itu Walaupun pemimpinan itu selalu saja menggunanya Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafak Suatu hari Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Pergi menunggu Aisyah Anakku Aisyah Apakah ada aman Rasulullah Yang belum pernah aku kerja karena Sesungguhnya setiap pagi Dikala Rasulullah hendak pergi ke pasar Beliau selalu menyempatkan diri Untuk menyuapi seorang pengisau di buta yang ada di sana Setelah melihat ucapan anaknya Aisyah Abu Bakar pun segera pergi ke pasar dengan budaya Sesampainya di pasar Sayyidina Abu Bakar segera mengeluarkan makanannya Dan menyuapi pengisau itu sedikit-sedikit Namun pengisau itu selalu saja menceritakan kebenciannya terhadap Nabi Hal ini membuat Abu Bakar keram menunggarnya Dan ketika Abu Bakar hanya menyuapi potongan terakhir Pengisau itu kembali berkata Siapa kau? Kau kasar sekali Tidak seperti sahabatku Yang menyuapiku dengan lemah luput Siapa kau? Engkau benar Bapak Aku adalah Abu Bakar Dan Orang yang kau maksud Telah meninggal dua hari yang lalu Apa? Mengapa? Mengapa orang sebaik itu meninggal? Bahkan Aku ini Belum tahu siapa namanya Ucap pengisau itu Abu Malaf Pengisau itu kembali terkejut Dan menangis Setelah Abu Bakar menceritakan kepadanya Bahwa Orang yang selama ini telah menyuapinya adalah Rasulullah SAW Pengisau itu kembali menyesali perbuatannya Lalu Pengisau itu Meminta Abu Bakar Untuk membantunya Mohon maaf Untuk membantunya Mengatakan dua kalimat jahada Dan akhirnya Pengisau itu Masuk Islam Karena kebaikan Rasulullah Subhanallah Luar biasa sekalian teman-teman Sifat Rasulullah Walaupun Allah hinaat Dan kebencian menerpa beliau Beliau Tak sabar Dan tulus menolak mereka Nah Itu dia cerita dari Aurora Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Laura Baik Untuk berikutnya